Intro Tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno membuat perlawanan terhadap negara adik kuasa Amerika dan Uni Soviet dengan membentuk kekuatan blok baru yang bernama Kekuatan Asia Afrika Bung Karno menyebutnya dengan NEVO, New Emerging Forces Kekuatan baru yang bisa menandingi Old Devon, Old Established Forces yang dipimpin Amerika dan Uni Soviet kala itu Bentuk perlawanan itu adalah mendudukan 29 kepala negara dalam wadah Konferensi Asia Afrika Soekarno menggagas kesepakatan pemimpin negara Asia Afrika untuk melawan segala jenis penjajahan Delapan tahun kemudian, tepatnya 22 November 1963 Soekarno membuat perlawanan baru membuat tandingan olimpiade dengan menyelenggarakan NEVO, Game of the New Emerging Forces Ganevo diadakan sebagai bentuk perlawanan Indonesia dikeluarkan dari keanggotaan IOC IOC oleh Bung Karno dianggap kepanjangan tangan dari neokolonialisme dan neoimperialisme yang digagas Amerika dan Uni Soviet Belum puas dengan Ganevo, Indonesia kembali unjuk kekuatan 10 tahun setelah Konferensi Asia Afrika Presiden Soekarno membangun political venue untuk menyelenggarakan Ganevo Conference of the New Emerging Forces Sebuah konferensi internasional yang mendukung gagasan membentuk tata dunia baru Sebuah langkah yang berpenturan dengan PBB saat itu Meskipun gedung ini akhirnya tidak pernah dipakai untuk Konevo Gedung ini memiliki nilai-nilai kebesaran sejarah bagi bangsa Indonesia dan dunia Soekarno paham benar inti dari sebuah demokrasi yaitu kesetaraan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesera Fahri Hamza dalam pidatonya pada sidang paripurna dalam merangka Hari Kembangkitan Nasional 20 Mei 2015 mengatakan bahwa demokrasi harus terus dijaga diperkuat dan dikawal Sejawa dikawal Kami DPR RI Bidang Jangan lupa alkاؤ Saya tidak melakukan gu LearnCampions Jangan lupa Terima kasih. Di periode 2014-2019 ingin membangun kembali kebesaran sejarah demokrasi Indonesia yang dirintis oleh Soekarno. DPR RI membuat langkah yang sangat berani, menancapkan tonggak sejarah baru di lingkungan bersejarah DPR dengan membangun alun-alun demokrasi. Di tanggal 19 Mei tahun 65, 40 atau 50 tahun yang lalu, ada satu lembaran market komplek yang namanya The Konepo Project 1965. Itu di-approve oleh Presiden Soekarno. Jadi desain tentang kawasan ini sebetulnya yang membuat adalah Bung Karno. Dan Konepo dibangun seperti kita ketahui adalah karena Bung Karno marah dengan dominasi kekuatan-kekuatan Barat. Yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu beliau, itu beliau sebut sebagai apa namanya negara-negara kolonialis. Mekolin, Aldifu kata beliau. Dan beliau membuat komplek ini sebagai deklarasi dari lahirnya yang disebut KONOFO. Conference of New Emerging Forces. Konferensi dari negara-negara kekuatan baru. Yang beliau imajinasikan sebagai kekuatan penimbang dari dominasi negara-negara anggota PBB yang dianggap di-DT oleh negara-negara besar. Komplek ini dihadirkan kira-kira dalam kerangka seperti itu oleh Bung Karno. Dan dalam desain itu memang gedung ini harus nampak dari ujung sebelah sana dari danau itu. Karena danau itu sudah ada sejak zaman Bung Karno. Harus nampak bahkan danau ini menurut gambar itu harus memantulkan cahaya gedung ini. Kira-kira gitu. Lalu tercerminlah ide-ide bagaimana kita merevitalisasi dan membangun kembali apa yang kita anggap belum selesai. Dalam KONEFO Project yang diteken oleh Bung Karno itu memang gedung ini Pak itu dikelilingi nanti oleh satu gedung lain. Jadi atap hijau itu akan kelihatan dari setara dengan ada gerung baru yang dibangun. Yang di dalamnya menurut desain Bung Karno itu adalah toko-toko dan souvenir-souvenir bagi mereka yang datang dari seluruh dunia conference ke sini. Jadi gedung ini adalah bukan gedung Indonesia. Gedung ini adalah gedung dunia yang memang disiapkan untuk pertemuan negara-negara di dunia. Revitalisasi komplek DPR adalah bagian dari implementasi reformasi DPR yang merujuk pada Undang-Undang No.17 tahun 2015 tentang MD3. dari mana pertemuan ... di foundations Bung Karno itu memperolek stake di tanah yang mem gosto di bahwa Anda membuat pengaruh dan wave itu karena Karno itu bikin masuk ke看 Kurang Karno. C gutảng tempatnya yang diberkap Tuhan itu akan menerima kasih untuk satu terkini. Anda dapat mempertahankan dari Karno itu DPR dan buasa yang diberkapan menikasan. Bukannya memperolesi kepada satu terkini. Karno palllli��atsian dari Karno Trampan dan bukannya adalah kari-kari-kari. Karno lapat было ber courses 변oma di dalam Connection Negara yata obliguan. Karno posisi adalah dyorang nodi kita banyak Switch dan seperti печerno juga. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!